Jangan lupa lagi kalau ada yang lupa-lupa gitu. Sudah ya recording ya. Terima kasih. Jadi ini bagian finding ini, ini kan sangat deskriptif ya. Hanya menyajikan temuan. Bagaimana membuatnya menjadi argumentatif? Pertama, bisa kita nyatakan apakah ini sudah terduga sebelumnya. As expected. Yang kedua, apakah temuan seperti ini sama dengan temuan orang lain? Like atau unlike the findings of other studies. Jadi artinya ini mengejutkan. Atau misalnya mahasiswa ini yang kita teliti ini sudah level bahasa Inggrisnya sudah tinggi. Misalnya dibuktikan dengan nilai TOEFL-nya yang sudah 500 ke atas. Tapi masih membuat kesalahan seperti ini. Itu bisa kita ubah kalimatnya menjadi lebih argumentatif. Yaitu menunjukkan bahwa temuan ini adalah temuan yang tidak terduga atau berbeda dengan temuan orang lain. Semacam kebaharuan lah di finding ini. Nah, lalu kita lanjutkan ke bagian introduction. Di sini menurut saya langsung saja membahas tentang grammatical errors. Karena judulnya itu grammatical errors. In essay or in written language. Langsung membahas. Tidak perlu kita sampaikan bahwa writing itu adalah begini, begitu. Writing is one of the four skills. Tidak perlu lagi. Karena itu informasi umum. Lebih baik kita direct saja. Artikel ini lebih 10 ribu. Artinya kalau diportong beberapa di pendahuluan ini tidak masalah. Yang perlu kita jaga panjang pendahuluan ini sekitar 20 persen dari total. Kalau tinggal nanti 7 ribu tidak masalah. Tidak apa-apa. Nah, ini saya temukan baru grammatical error itu di paragraf ketiga. Yang sementara dua paragraf sebelumnya. Ini dua. Oh, bukan. Paragraf kedua. Paragraf pertama itu lebih banyak berbicara tentang writing. Sebagai sebuah keterampilan penting. Nah, itu terlalu umum informasinya. Karena fokusnya tidak pada keterampilan ini. Tapi grammatical errors. Lalu di sini grammatical error is one of the problem faced by student in writing. Oke, itu jelas. Previous study strongly recommend. Nah, buat contohnya perusahaan dari siapa. Misalnya saja dua atau tiga. Jadi seperti. Lalu menemukan bahwa ini, ini, ini. Researcher's agree that it is more effective to teach punctuation. Nah, yang dimaksud dengan researchers ini yang mana? Apakah pakar atau peneliti sendiri? Ada yang menyukai kata, kalau untuk mengacu ke diri sendiri, ya gunakan personal pronoun. I atau we. Kalau researchers ini maksudnya apakah peneliti? Itu ya, terlalu mengacu ke ini. Temuan penelitian. Findings of other studies, agree atau found that. Nah, begitu. Kalau kita mengacu ke temuan penelitian orang-orang ini yang di dalam kurung ini. So, when students revise and edit their writing, teachers can facilitate. Artinya ini lecturers, dosen. Grammar instruction that directs students. Ini sudah berbicara langsung tentang grammatical errors. Apa problemnya di sini. EFL classes, writing is one or four. Ini tidak perlu. Karena ini berbicara umum lagi. Tidak lagi melanjutkan pembicaraan tentang grammatical errors. And in case of unity level, university, anywhere research took place, writing is taught gradually. Ini juga mungkin kalau informasi tentang konteks penelitian ini di bagian metode saja. Ini tidak perlu di sini. Yang perlu ditindaklanjuti adalah grammatical error itu. Gramatical error itu kan ada dua. Ada yang sifatnya developmental, yang berubah-ubah karena orang ini masih belajar. Dan ada yang sifatnya pengaruh. Pengaruh dari bahasa lain, bahasa ibu atau bahasa yang sudah dikuasai. Interlanguage. Jadi ada di bawah. Ya, pengaruh. Interlanguage errors istilahnya. Interlanguage errors. Pengaruh dari bahasa ibu, bahasa Indonesia. Itu bahasa yang sudah dikuasai. Itu lebih baik dibahas di sini. Lalu di sini alasan penelitian ini adalah di study in terms to find out the pedagogical implication. Betulnya penelitian ini bukan itu tujuannya. Penelitian ini tujuannya adalah untuk melihat bentuk-bentuk grammatical errors. Kalau implikasi ini tidak ada datanya ini. Ini hanya saran berdasarkan temuan. So, in this study intends to find out the types of grammatical errors found in the student's essay writing. Makanya pertanyaannya, what are the grammatical errors committed by EFL students? Nah, pertanyaan yang kedua, ini tidak perlu ditanyakan sebetulnya ini. Karena ini berupa ide. Karena riset question itu kita buat untuk membimbing kita dalam pengambilan data. Apakah pedagogical implication ini juga ada datanya? Kalau adanya, ada datanya harus disajikan as a result. Sebagai hasil penelitian, misalnya melalui wawancara. Jadi, kalau saya lihat ini tidak ada datanya. Datanya hanya grammatical errors. Jadi, kalau ada datanya ini. What pedagogical implication ini? Kalau tidak ada datanya, maka tidak usah ditanyakan di sini. Walaupun bisa nanti disajikan di bagian akhir. Implikasi dari hasil penelitian. Boleh bertanya, Pak? Silahkan, silahkan. Waktu itu sebenarnya memang riset question-nya cuma satu. Gramatical errors. Hive of grammatical errors. Saya dan Dian berpandangan, what a very simple riset question is. Akhirnya, kita coba tambahkan satu lagi. Ada pedagogical implication. Tapi ini memang jujur saja, datanya memang belum ada. Ini hanya review-review dari beberapa literatur saja. Boleh. Jadi, boleh tidak seperti itu, Pak? Bagaimana kalau ditanyakan yang tadi? What categories are the grammatical errors? Yang masuk tadi. Mana yang developmental, mana yang interlanguage. Itu ada datanya, kan? Ya, bisa dikaca ulang datanya. Ya. Yang ini implikasinya masuk di kesimpulan saja. Ringkas, tidak usah terlalu banyak. Jadi, kalau misalnya dari kesalahan-kesalahan itu lebih banyak yang sifatnya interlanguage, kita bisa ingatkan kepada mahasiswa bahwa jangan menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia ketika menulis bahasa Inggris. Kalau seandainya yang banyak muncul itu developmental, nah ini perlu latihan lebih banyak. Karena developmental itu makin lama, makin banyak latihan, itu akan makin berkurang. Sehingga implikasinya akan berbeda. Kalau kategori grammatical errors-nya kita ketahui. Izin lo tanya, Prof. Ya, silakan. Berarti untuk yang pedagogical ini bisa sebagai ini ya, apa, implikasi ini nanti bisa sebagai perdoman kita menentukan suggestion gitu ya, Prof. Betul, betul. Letaknya itu di situ, di bagian kesimpulan saja. Di simpulan itu ada conclusion, ada suggestion for further studies, dan ada implication. Tiga itu. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil, lalu suggestion for further study berdasarkan limitation. Apa limitation-nya studi ini? Misalnya hanya melibatkan 30 mahasiswa. Hanya dari UNP. Saran berikutnya tentu memperluas skopnya. Atau meneliti mahasiswa yang sudah levelnya tinggi. Yang di bahasa Inggris itu sudah bagus, tetapi masih membuat kesalahan. Tergantung limitation-nya. Mulai dari pernyataan limitation. Apa keterbatasan penelitian ini? Lalu kita sarankan untuk menutupinya, memperbaikinya pada penelitian selanjutnya. Lalu implikasinya apa? Nah, berdasarkan yang tadi. Yang mana yang banyak? Apakah developmental atau interlanguage study? Jadi itu perlu ditanyakan. Apakah kategorisasi yang yang kedua? Kategoriskan kesalahan-kesalahan tersebut. Kelompokkan. Masuk ke mana dia? Misalnya kalau tensis itu tidak interlanguage. Pasti developmental. Developmental. Karena di bahasa Indonesia tidak ada tensis. Jadi mana yang kalau penggunaan definite article the, itu developmental. Karena di bahasa Indonesia tidak ada. Kalau misalnya penggunaan verb, subject verb agreement, itu bisa interlanguage. Karena di bahasa Indonesia tidak ada perubahan verb. Walaupun subjectnya tunggal atau jamaah. Tidak ada perubahan. Itu kemungkinan bisa masuk ke dalam kategori interlanguage. Tetapi tentu dibahas sedikit tentang kategoris of grammatical errors ini di pendahuluan. Tidak satu paragraf. Baik Pak. Kita lanjutkan ke literature review. Ini sama dengan yang kemarin. Ini lebih banyak isinya teori. Apa yang dimaksud dengan error analysis. Sedikit atau mungkin tidak ada yang berupa studi penelitian terdahulu. Ada tidak di sini? Lebih banyak pendapat. Seperti creation claims. Kalau penelitian kan creation founded atau temuannya dahulu baru siapa yang meneliti di belakang. Jadi ini belum berupa literature review seperti yang dianjurkan oleh Swells. Jadi apa itu literature review? Adalah review of relevant studies. Kalau ini lebih banyak berupa theoretical framework. konsep-konsep, teori-teori, atau pendapat-pendapat para pakar tentang grammatical errors. Kalau ada temuan penelitian di sini, itu diambil, lalu dibuat, dibawa literature review. Jadi ini lebih banyak berupa theoretical framework. Jadi perlu diperbaiki literature review-nya ini. Jadi mungkin ini bisa diambil sebagian untuk menambah pemahaman pembaca tentang grammatical errors. Tidak usah terlalu banyak. Karena kalau ini dimasukkan semua di introduction, ini panjang sekali introduction-nya. Berapa ini introduction-nya? Panjang ini. Nah ini, ini ada 2.400 kata. jadikan sekitar kalau 7.000 itu ya, 1.500 lah. 1.500. Tetapi yang tadi ya, yang disebut dengan literature review itu ya itu. Berarti sama sekali tidak boleh memasukkan yang kesannya teoretical itu ya Prof? Atau boleh 1-2 kali? Ya bolehlah, 1-2 paragraf ya. Untuk lebih memperjelas grammatical errors itu masih boleh. Asalkan tidak terlalu panjang artikelnya. Kalau 10.000 itu terlalu panjang. Dan saya lihat di sini pembahasannya juga belum ada. Karena yang banyak itu implication. Oke, kita masuk ke research method. Nah ini perlu penjelasan lebih panjang. Karena research method-nya terlalu pendek. Oke, research design. Oke, tidak masalah. Participant. Nah ini perlu diperjelas. Yang 30 orang ini siapa? Bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya? Ada tidak datanya? Ada bimbingan. Terus ini? Orang di sana? Tidak harusnya. Kak Nasihin kapan? Nasihin itu kemarin itu. Bentar. Kayanya orang-orang kayak bos lagi serahkan Elsa. Lama kekurangannya. Rekosok-kosok itu gimana? Ini enggak bisa langsung ke sini orangnya. Sudah ke sini dia? Sudah. Untung Sabtu itu sudah kenaknya. Sudah karena kak gaya-gaya. Kita ini bos, kita ini rakyat. Tanya temennya kalau mau siap itu gimana prosedurnya. Sudah dijadualkan belum? Sudah dijadualkan? Belum masuk. Belum masuk. Tanda tangan probertsi mungkin dari ini. Kalau mau bahasa itu 10 bulan. Itu depan, apa-apa lebar itu. Sudah jadualkan. Tapi kan banyak di itu kan bila. Rampasnya ya saat itu sama ada. Jadualko-jadu. Jadualko-jadu. Beritakan orang. Apakah kurangannya? Jadualko-jadu. 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 Saya belum terima linknya. Nanti kalau sudah mereka kirim linknya saya bagi. Siapa yang mau ikut ya silahkan. Sepertinya banyak hanya peserta. Peserta ada, peserta ada, apa itu sertifikat juga. Nanti kita tanya. Dan menurut Pak peserta gimana-mata, ganti. Ini akhirnya aku akan kasih kembali. Kalau ke Bali memenuhi syarana. Itu kan mata kuliah kan. Perbandingan itu. Saya ke bawah sebentar lagi ya. Sudah pulang kan? Saya selesai sebentar. Sebentar aja. Enggak 15 menit saya ke bawah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini partisipannya ini perlu dijelaskan lagi. Kemampuan Bahasa Inggrisnya diketahui enggak? Kalau kemampuan Bahasa Inggrisnya masih... Berdasarkan nilai boleh, Prof? Boleh. Nilai ini, nilai yang standar. Jangan nilai mata kuliah. Ada enggak nilai TOEFL? Nilai apa tuh, Prof? Nilai TOEFL. Ada enggak? Belum. Mereka belum mengambil TOEFL. Waktu masuk kuliah enggak mengambil TOEFL mereka? Belum. 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 Ada cara TOEFL. Masuk kuliah. Coba di-cek lagi. Coba di-cek lagi. Kalau cara perlu lulus. Nanti kita cek lagi rasanya bisa ditelusuri nanti. Ini ada TOEFL ya, Prof? Ya, yang standar lah kan. Atau placement test IC. Oke, ya. Kalau itu sudah standar, tidak teacher's made ya. Tidak apa-apa. Dan bisa enggak di-equivalencekan dengan TOEFL? Karena orang kan yang pahamnya kan yang standar. Kalau IC kan dia internal ya. Berarti enggak ada standar. Enggak standar juga. Satu lagi ini mereka disuruh menulis 300 kata sampai 60 menit. Dalam waktu 60 menit ini apakah dia masuk error atau mistake? Apakah ada peluang mereka mengedit tulisannya? Kalau dalam waktu singkat mereka berbuat kesalahan tapi bukan karena tidak tahu. Karena lupa, karena waktunya singkat, belum sempat mengedit. Nah, jangan-jangan itu tidak error. Istilah error dan mistake kan berbeda. Kalau error itu permanen. Kalau misalnya esay ini bisa mereka bawa pulang misalnya ya. Dengan tidak copy pass. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai error. Bagaimana kita mengujinya apakah ini error atau mistake? Bisa enggak ditanyakan ke mereka kesalahan-kesalahan ini mengapa mereka buat? Apakah mereka tahu sebetulnya ini yang benarnya? Kalau mereka tahu berarti ini mistake. Kalau error kan kalau mereka tidak tahu bahwa itu salah. Makanya mereka buat. Tapi kalau mereka tahu tapi lupa. Kalau dalam berbicara itu ada yang slip of the tongue. Ada salah sebut. Jadi bukan permanen itu. Itu perlu dijelaskan di sini. Berarti butuh data tambahan Prof? Iya, butuh data tambahan. Apakah dia error atau mistake? Interview gitu? Setelah nilai didapat gitu ya? Iya, setelah kesalahan ini ditemukan. Ternyata yang banyak kesalahan itu. Kesalahan verbs ya. Verbs itu banyak ya. Lalu verbs yang paling banyak. Yang mungkin diujikan. Totalnya. Ini tabelnya bisa diringkas saya kira ini. Tidak perlu per mahasiswa disajikan. Totalnya saja. Per tipe saja ya Prof? Iya, betul. Yang paling banyak memang ini. Verbs. Apakah ini mereka sadari itu salah? Mereka tahu atau tidak mereka sadari? Jadi bisa di cross-check melalui wawancara. Sekaligus kita menanyakan. Mencari ini kategorinya masuk ke mana. Apakah dia developmental atau interlanguage study. Lalu yang kedua. Frequency of Grammatical Error Made by a First Student in Writing Assay. Ini sudah ada tabelnya. Ini di bawah. Tabel tiga. Berarti sama tabel dua dengan tabel tiga isinya. Sama saja ya. Buang saja lah satu. Supaya tidak berubah. Inkasan yang bawahnya. Tabel empat. The number of sequence of grammatical errors. Ini apa maksudnya ini? Angkanya sama saja. Ada interpretation-nya. Ini sudah lupa saya prof ini. Sudah terlalu lupa. Ya. Nah kalau ini. Ini frekuensinya. Ya. Tiga, enam, dua, apa. Ini sama ya. Sama ya. Ya sama saja. Apakah ini kekopi? Kalau sama. Tinggalkan saja satu. Nah grammatical errors in verbs. Ini apa. VS apa? VS, VI, VR itu apa? Ada di bawah. Ada note. Sorry. Ada note-nya. VS itu subject verb. VI, irregular verb. Oke. Nah ini oke. Memang tabel yang berbeda. Grammatical errors in verbs. Oke ya. Ini tidak apa-apa. Ya boleh. Lalu grammatical error. Ini apa. Oh example ya. Nah example ini tidak usah dibuat dalam bentuk tabel. Ini contoh. Contoh kesalahan kan? Iya. Dalam ini saja. Narasi saja. Tidak tabel ini kan? Example saja. Dikasih nomor. Example satu, dua, dan seterusnya. Dan di bawahnya bukan tabel enam. Ekstrak lah. Ekstrak. Cuplikan. Cuplikan di atas yang diambil dari essay student. Essay ini di belakang saja. Sumbernya itu punya S10. S13. Nah itu artinya dari student nomor 10, dari student nomor 13. Atau essay. Essay itu pakai E saja. E10, E13. Dalam kurung di belakang. Nah errornya di atas, correction-nya di bawah. Iya, iya, iya. Jadi seperti mengutip saja kita. Tabel tujuh juga contoh. Example. Jadi tidak tabel itu. Grammatical error in noun. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Jadi ada contohnya di bawah. Jadi tidak tabel. Ini examples. Grammatical error in preposition juga begitu. Ini contoh ini. Bukan tabel 10 itu contoh. Bukan tabel. Tapi grammatical error in preposition. Apakah ada tabelnya? Jenis-jenis preposition apa yang banyak salah? Jadi tabelnya dibuat. Lalu contohnya di bawah. Grammatical error in pronouns. Juga ada tabelnya. Oke. Tidak masalah. Lalu ada contohnya di bawah. Oke. Example itu tabel 12. Tidak tabel. Itu examples. Selanjutnya grammatical error in adverbs. Juga begitu. Ada tabelnya. Ini tidak ada tabelnya. Lalu ada contohnya. Tabel 13 itu contoh. Bukan tabel. Yang dibutuhkan tabel. Grammatical error in adverbs. Grammatical error in determiners. Oke. Ini ada contohnya. Ada tabelnya. Lalu juga ada. Tabel 15 itu contoh. Bukan tabel. Grammatical errors in adjective. Juga tidak ada tabelnya. Yang ada hanya contohnya saja. Grammatical error in conjunction. Ada tabelnya. Dan ada contohnya. Jadi tabel 18 itu contoh. Bukan tabel. Discussion. Tadi pertanyaannya. What grammatical errors are often made by the student in their essays. Bagaimana kita menyimpulkan temuan yang banyak itu. Kita tidak perlu membahas semuanya karena kesalahan selain yang banyak itu saja kita fokuskan. Jadi kita bisa mengatakan begini. The majority of students made errors on verbs. Berilah contohnya seperti apa verb yang mana. Subject verb agreement. Atau tenses atau apa. Karena itu yang banyak contohnya. Nah lalu ini kira-kira mengapa. The analysis of the student grammatical errors revealed that the students have not got understanding yet of the English language. Nah ini kesimpulan alasannya ini terlalu umum ini. Apa kira-kira kalau kesalahan pada verb yang diperbuat. Saya duga ini karena interlanguage. Karena mereka menggunakan pengetahuan bahasa Indonesia mereka ketika menulis. Jadi tidak perlu disajikan semua kesalahan karena yang lainnya tidak dominan. Yang dominan saja disajikan di sini. Kalau yang kecil kemungkinan itu hanya developmental. Jadi kalau ada pertanyaan kedua tentang kategori ini akan lebih menarik. Yang mana yang banyak kesalahannya kategorinya. Lalu diperkirakanlah penyebabnya. Dengan possible. Possibility. Tidak pasti. Kalau ini kan seperti pasti ini. The analysis of the student grammatical errors revealed that the students have not got good understanding. Ini kan seperti klaim yang sangat kuat. Yakin betul kita bahwa mahasiswa itu belum paham grammar. Yang pertama mereka belum paham karena mereka memang masih belajar developmental. Lalu temuan yang kedua. Temuan yang pertama ini kesalahan yang mayoritas itu tentang verb itu dibandingkan dengan temuan orang lain. Apakah pada penelitian orang lain. Ini menyangkut dengan literasi review ini. Kalau sudah ada literasi reviewnya kita bisa lihat apakah penelitian orang lain terdahulu juga menemukan kesalahan yang sering dibuat oleh EFL student itu tentang verbs. Berarti sama temuannya. Kalau tidak berarti berbeda. Perlu dibahas lagi. Temuan kedua. Itu saya duga nanti ketemuannya award kategori. Di sini kan belum ada karena research questionnya hanya satu. Nah yang isinya yang selain ini adalah implication. Ini yang menurut saya tidak diperlukan karena datanya tidak ada. Ini perlu sedikit saja dicantumkan di bagian conclusion. Conclusion, suggestion, dan implication. Nah di sini letaknya. Di bagian akhir ini. Implication. Satu paragraf jadi. Tidak perlu terpanjang. Jadi yang perlu ditambahkan di artikel ini. Yang pertama tadi literature review. Literature review perlu sekali. Karena sudah banyak penelitian error analysis ini. Ini topik klasik ini. Sering diteliti. Tetapi yang penting sekali. Dari literature review. Jawablah pertanyaan mengapa kita masih perlu meneliti ini. Itu gunanya literature review. Untuk meyakinkan pembaca. Walaupun sudah banyak orang lain meneliti. Tentang grammatical error oleh foreign language learners at university level in writing. Mengapa masih perlu saya teliti ini? Ada apa dengan penelitian terdahulu itu? Apakah kurang comprehensive? Atau metodenya yang kurang pas? Atau respondennya masih levelnya di bawah? Itu yang digunakan literature review itu untuk menciptakan gap. Research gap. Sehingga orang meyakini, oh ya, memang ini masih perlu diteliti. Itu gunanya literature review. Lalu tadi introduction-nya perlu di-direct, lebih langsung. Tidak berbicara peran writing dalam pengajaran bahasa. Karena itu terlalu jauh. Langsunglah kepada grammatical errors. Ada apa dengan grammatical? Karena di bagian awal itu, peranggap 1-2 itu kita berargumen, mengapa judul itu penting? Gramatical error itu mengapa perlu didiskusikan lagi? Perlu ditulis lagi? Perlu dibahas lagi? Lalu diikuti literature review untuk menjawab pertanyaan, mengapa masih perlu diteliti? Kalau diperlukan theoretical framework, boleh ditambahkan sebelum metode. Di metode perlu lebih dirinci. Ini mahasiswa ini bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya. Lalu mengapa kita mengambil data dari tes? Hanya 60 menit menulis 300 kata. Karena kita harus sadari bahwa menulis ini butuh waktu editing. Mungkin saja perlu ini nanti di bagian kesimpulan itu menjadi limitation-nya. Bahwa data yang diperoleh dari esay yang ditulis oleh mahasiswa dalam waktu 60 menit. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diberi waktu yang lebih panjang lagi. Lalu ada perbaikan pada hasil. Ada tabel yang sama-sama. Tinggal dibuang saja. Lalu ada yang dibutuhkan tabel. Tidak ada tabelnya. Lalu ada yang sebetulnya itu contoh, tapi dibuat judulnya tabel. Itu perlu diperbaiki. Lalu kesimpulan. Buat tiga buah. Yang pertama summary dari temuan. Bahwa mayoritas student itu membuat kesalahan tentang verbs. Bahwa kesalahan-kesalahan itu lebih banyak dalam bentuk kategori apa. Apakah interlanguage atau developmental. Yang kedua, limitation-nya apa? Yang tadi. Bahwa esay yang dianalisis ditulis oleh mahasiswa dalam waktu yang terbatas, yaitu 60 menit. Untuk penelitian selanjutnya, perlu ditambah waktunya. Diberi waktu yang lebih panjang. Dan waktu untuk mengedit tulisan mereka. Sehingga yang mereka buat itu betul-betul berupa error. Tidak hanya mistake. Lalu implication. Jadi tiga hal, tiga paragraf. Jadi begitu di kesimpulan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini mengenai kategori tadi. Berarti memang didata ulang lagi tidak perlu.